Kegembiraan terpancar dari wajah-wajah korban pencurian saat kendaraan mereka ditemukan lagi. Senin siang, Poldal Lampung mengembalikan kendaraan hasil sitaan dari para penjahat kepada pemiliknya. Salah satunya adalah Yayan Aprian Syah, warga Bandar Lampung. Mobil minibus miliknya sempat hilang selama tiga minggu karena menjadi korban kejahatan penggelapan kendaraan. Mobilnya kini sudah ditemukan dan kembali ke tangannya. Syarat pengambilan kendaraan barang bukti hasil kejahatan di Poldal Lampung ini, yaitu pemiliknya harus membawa surat dokumen kendaraan lengkap berupa BPKB dan STNK. Sangat bangga dan terima kasih kepada di Jara Kapoldal tentunya yang sudah bisa mengembalikan lagi mobil saya dari orang yang menyalahgunakan kasus penggelapan. Berapa lama hilangnya mas? Tiga minggu sudah mobil ini hilang, ya alhamdulillah sekarang kembali lagi ke tangan saya. Total barang bukti kendaraan yang dikembalikan ke pemiliknya oleh Poldal Lampung, yaitu 60 unit yang terdiri dari 54 motor dan 6 mobil. Seluruh barang bukti disita dari 270 penjahat yang ditangkap oleh Polres dan Polsek di Lampung dalam kurun waktu satu bulan terakhir. Dari jumlah penjahat yang ditangkap, lima tersangka diantaranya ditembak mati. Saya mohon maaf kepada masyarakat Lampung yang sepeda motor belum dapat kami temukan. Kami akan tetap terus berusaha untuk mencari, karena penanggapan hukum terhadap juras Suran Mor itu, hasil akhirnya adalah bagaimana barang bukti itu kembali kepada si pemilik dan tersangka di proses di peradilan. Kepoldal Lampung, Irjen Hendro Sugiyata mengatakan, akan memberikan sanksi tegas bagi para penjahat jalanan yang dibegau, pencuri motor, penjamret, dan perampok. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Ada pemandangan yang berbeda di wilayah Jalan Ronggolawe, Desa Dwi Warga Tunggal, dan Desa Banjar Agung, Tulang Bawang pada Senin Siang. Setelah bertahun-tahun rusak, jalan itu akhirnya diperbaiki. Sejumlah alat berat mulai didatangkan Dinas PUPR Kabupaten setempat untuk mulai meratakan jalan hingga melakukan pengaspalan. Menurut pihak Dinas PUPR, perbaikan sudah mencapai 60 persen. Jalur itu menjadi sangat penting karena menghubungkan sejumlah kecamatan, yakni gedung aji, meraksa aji, penawar aji, rawa pitu, hingga rawa jitu. Jika jalannya bagus, maka distribusi hasil bumi warga bisa lebih cepat tersalurkan dan rakyat lebih makmur. Sebelumnya, masyarakat yang setiap hari melintasi jalan itu kerap memprotes tidak adanya perbaikan jalan. Sejumlah warga melakukan sindiran dengan mancing di jalan yang sudah mirip kubangan atau kolam itu. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Dua Wakil Ketua DPRD Lampung Barat menghilang dalam rapat paripurna pembahasan Raperda dan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap laporan keuangan pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2020 pada Senin Siang. Wakil Ketua yang menghilang itu adalah Sutikno dari fraksi Demokrat dan Erwansah dari fraksi Gerindra. Padahal sebelum rapat dimulai, keduanya terlihat hadir di lingkungan gedung DPRD. Namun ketika rapat dimulai, bangku keduanya terlihat kosong. Kondisi itu disayangkan beberapa anggota Dewan lain mengingat kedua wakil rakyat itu seharusnya menjadi contoh anggota DPRD lain. Pihak badan kehormatan DPRD akan menindaklanjuti bolosnya kedua wakil rakyat itu dan akan mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Jika terbukti ada pelanggaran, keduanya bakal diberikan sanksi. Karena yang saya tahu, ketua tadi hadir. Setelah di ruangan sidang paripurna, mereka tidak hadir. Dan masalah ini akan saya konfirmasikan kepada kedua ketua tadi. Apa masalahnya? Apa masalahnya mereka itu sakit? Apa masalahnya mereka itu ujin? Karena tidak ada keterangan. Apa ada keperluan? Meski demikian, rapat paripurna tetap dilangsungkan karena jumlah anggota Dewannya telah korum. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pelaksanaan PPDB siswa umum dilakukan secara daring. Namun berbeda pada pelaksanaan PPDB siswa dari jalur binalingkungan atau biling untuk siswa dari keluarga tidak mampu yang dilaksanakan secara luring. Salah satunya dilaksanakan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung yang berada di Kelurahan Gedung Pakuon, Kecamatan Teluk, Betung Selatan. Sejak Senin pagi, para orang tua sudah mengantar anaknya ke sekolah untuk mendaftar PPDB dari jalur binalingkungan atau biling. Pihak sekolah menyatakan, meskipun pendaftaran secara luring, namun mereka tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka terpaksa menggelar PPDB secara luring dengan beberapa alasan, meski khawatir juga adanya penyebaran COVID-19 klaster sekolah. Mereka itu mendatang tupa dari tanggal 28 hari ini sampai dengan 1 Juli. Itu nanti kompisi mereka ke rumah, tim verifikasi turun ke lapangan mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30. Insya Allah hasil tim verifikasi akan kita rapatkan, akan kita lihat, baru nanti pengumumannya. Pengumuman biling ini tanggal 5 Juli. Sementara para wali murid yang mengantar mengaku tidak mengalami kendala saat pendaftaran. Mereka langsung mendaftar di hari pertama pada Senin pagi, karena PPDB jalur binalingkungan atau biling hanya dibuka hingga 1 Juli 2021 mendatang. Seluruh sekolah negeri di Bandar Lampung diwajibkan mengalokasikan kuota PPDB dari jalur binalingkungan atau biling untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Seluruh biaya sekolah siswa biling ditanggung oleh Pemkot Bandar Lampung. Pengumuman PPDB jalur binalingkungan serentak pada 5 Juli 2021, setelah dirapatkan oleh tim verifikasi. Sementara pendaftaran daring jalur zonasi dan perpindahan orang tua dimulai pada 5 hingga 7 Juli lalu, pengumuman tanggal 8 Juli dan daftar ulang pada 9 Juli, yang dilanjutkan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 12 hingga 14 Juli mendatang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.